Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan another motorcycle project and we are the Earth guys, jadi ini ada Honda Dream Access ini Grand atau apa ya Grand kalau nggak salah jadi ini ada Astraea Grand udah full modif tadinya motor contest ya jadi ini istilahnya adalah pensiunan contest ingin kembali jalan normal jadi inget Civic gue jadi ini tadinya motor contest punya Cahyari ini motornya udah full spek ya bisa dibilang, ini udah bore up terus udah repaint udah full modif lah, ini Master Rem gue bacain speknya dulu deh dari atas, Master Rem ini udah pake RCB terus udah pake gas kontannya mereknya Moto Racing terus udah pake kopling juga, terus ditemenin sama saklar kirinya pake domino terus ini pake oke hand gripnya pake Dwyk lampu udah full LED bodi ini sayap doang yang nggak dipake mungkin karena ini karbunya udah gede ya jadi nongol ke samping ya terus ini udah diceperin juga terus selangnya pake TDR kalipernya pake Kitako Racing paling terus ini pelek gala gaya daman dulu ya diceperin gitu pelek-pelek kekecil gitu ban ukurannya 60, 80, 17 peleknya nih set bener 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 velgnya Verozy gue takut salah jadi tadi gue cek bener-bener dulu jadi velgnya udah pake Verozy depan belakang sobeker belakangnya nih pake SS Daytona wih ini anak lama banget nih pake Daytona oke terus untuk rangka katanya sih udah ada sesuatu masalah katanya jadi nanti yang gue mau cek juga karena dia udah siapin rangka baru gimana ya rangkanya di situ lah nanti kita tunjukin rangkanya dan gue mau cek daleman joknya dulu ini bukanya gimana sih kayaknya nih oke ini daleman joknya rapi banget bisa diliat nih Bekasi ikut kontesnya masih ada nomernya auto trend kontes yang tahun Sabrahaya oke terus rangka udah udah dicet warna bronze gitu terus niat nih gini-ginian di chrome semua ya tutup tangki behel terus step terus trombol belakang di chrome terus swing arm belakang itu udah di chrome juga jadi ya motor kontes proper lah pada zamannya oke terus ini terus ini ada apa sih yang namanya dudukan platformer itu udah di chrome juga terus kayak pada zamannya ya hihihi très dia standar samping udah di chrome standar tengah udah di chrome sorry guys ini Baru jam 9 pagi Jadi gue Rada gak nyambung Cuman Biar upload tiap hari Gas Oke Terus Buat mesin sendiri Ini udah dibore up Udah dibore up 150 cc gitu ya Kalau gak salah Nanti kita obrol sama yang punya lah Kita pastiin Karena ini bakal dirobak total motornya Jadi ini gue mau coba nyalain dulu Motornya Mudah-mudahan nyala Buset Nyalainya Nyalainya Bentar Kok lebih susah dari 2 tak Oh iya dibore up guys Kalau dibore up tuh nyalainya setengah nanti Sumpah Udah dengeran gak? Suaranya udah kayak Pacuanku udah Duduk 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 Ya begitulah Jadi ini Mesin udah ganti piston segala macem Perkiraan kemarin 150 cc katanya Terus ini karbu udah pake ukuran 28 Keihin ya Karbu ya pake Keihin Terus ini tutup clap gitu pake AHM Jadi ya Sebenernya full spec ya motornya Ini baut-baut juga gue yakin Tadinya udah full pro bolt nih Karena beberapa masih ada yang pro bolt Cuman Mungkin basically udah mulai dikurang-kurangin gitu Karena Yang tadi motor kontes nih Mesin dimodif Dibikin kenceng gitu Jadi Mungkin nanti buat motor balap kali ya Terus ya ini bodi-bodi ya sayangnya ini udah banyak Ripet-ripetannya karena klip-klipnya udah gak ngunci Jadi mungkin nanti harus beli bodi baru gitu Karena yang owner juga pengen beli bodi baru Sasis aja udah beli baru Terus Ini Gue gak tau asli gak tapi udah di chrome juga Lampu full LED Terus ini garapan mesinnya di ecu geres Bambang maman Oke Terus Kalo kenal pot nih Lu bahas Kenal pot ya Kenal pot ini pake BRS Yang disini ada tulisannya Bangkit racing muffler Jadi lu pake muffler ini lu bangkit bro Iya 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 Dari keterpurukan lu bangkit gitu Jadi Itu menjadi semangat gua juga buat membangkitkan motor ini ke masa kejayaan ya Karena Kemarin gua sempet liat punya temen gua juga Astrea Dia versi Jepang gitu gua lupa namanya apa Itu keren banget gitu kalo udah jadi Ini juga sebenernya motornya keren Emang karena tadi motor kontes Dan maksudnya konsepnya ya Terkonsep gitu Bukan yang asal modif gitu Jadi ya Tinggal kita rapihin Dan Dibikin lebih Apa ya Lebih dibikin lebih Masuk di tahun sekarang gitu ya Kita update lah modifikasinya gitu Jadi Sempurna lagi pokoknya Yang pasti Rangka kemarin udah gua siapin Mana ya Rangka Kita liat rangkanya Nah ini dia nih Jadi rangka udah disiapin lagi Ini nanti mau dikandibalin kesana Kemarin kita udah Pilih-pilihin Bagus banget yang ini rangkanya lurus Kalo yang itu udah bener-bener bekas motor kontes Jadi udah dipotong Here and there and there and there Jadi udah Cut everything lah Itu rangkanya Jadi Kita siapin yang ini Nanti kita Kandibalin kesana gitu Tapi gak semuanya Karena tetep Nomor rangkanya harus disono Jadi tetep nomor rangkanya Sesuai sama BPKB Gitu Jadi nanti kita akan nebelin dari sini Yang pasti katanya sih itu udah Banyak propos juga Jadi Ya Rangka ini nanti Menjadi donor Untuk motor tersebut Jadi Gua baru tau sih Rangka motor Sampai jadi donor-donor gitu Gitu Lucu juga sih Jadi ya Yang biasanya kita gini-gini Gantiin platnya ya Yang restorasi AE gitu Yang ini Gak ada platnya Ini udah gak ada plat nih mobil Dan ini Rangkanya Sob Kita Gabungin Dua motor aja Satu nih pokoknya dibangun Terus katanya Ownernya juga udah beli Bodi baru Full original Jadi ini Project Niat ya Soalnya ya Mungkin ini Dulu motornya Dia emang Motor sayangan tadinya Sampai akhirnya Dia punya CRF Gitu-gitu Lupa mungkin Bagi gua dia udah lupa Amin motor Karena setau gua nih Di ecu udah kayak Pujangganya ecu gitu Udah Puncennya ecu Kemarin gua liat Oh my god Wow Jadi pertama kali gua ke ecu Sampai itu ya diem aja Motornya Jadi ya mungkin ini saatnya Sesuai ngomot Kita bangkitkan Oke Jadi pokoknya yang kepo-kepo Langsung cek aja ini Di Instagram EarthMotoclans Nanti kita masuk-masukin Jangan lupa juga Follow 7 Instagram kita Linknya ada disini Jangan lupa juga subscribe Dan komen Dan jangan lupa juga EarthIndustry Lagi ada Promo By 2 Only 250k Alias 250 ribu Kalian dapet 2 baju Earth Season 2 Yang terbaru Jadi Langsung aja di kepoin guys Gitu Oke jadi Mungkin ini ya Pengenalan Project Balik lagi nanti Pekerjaan-penkerjaan Kita mungkin rekam Dan ada di video selanjutnya Yang kita bilang Donor Yang kita bilang Bikin 2 motor Jadi 1 Itu gimana Pokoknya nanti gue Masukin semua kesini Mungkin nanti Kalo udah ganti bodi Gue gatau nih Karbunya bisa gak pake Intake manifold yang lurus ke depan aja Gitu Jadi gak usah nyamping Jadi bodinya bisa rapih Bisa dibilang Jadi nanti Restorasi Modifikasi motor gitu Jadi Gak ada karbunongol gini Kalo gue sih prefer Karbunya ngumpet aja Tapi keliatan gede gitu Kalo pas lagi ngintip Gak usah ditunjukin banget Gitu Kalo gue ya Cuman mungkin emang Pada saat kontes Mungkin begini-begini Tile look ya Gayanya mungkin masuk gitu Ini kan Kayak dream apa-apa Gini mungkin Gaya-gaya Thailand ya Gitu Terus nih gue liat Dia udah custom livery juga Kalian bisa liat Ini ecu garagenya Itu dia Printed Sama si Livery Gitu Jadi ini Bisa gue bilang sih Cukup niat banget Bangunnya Jadi kita lebih niatin lagi Jadi Semangat Zaman dulunya nih Balik lagi gitu guys Oke Jadi mungkin Today topic begini dulu Jangan lupa pokoknya Dari Senin sampe Rabu Kita bahas mobil Kamis sampe Sabtu Kita bahas motor Dan Minggu Selalu ada Selalu 10 minute build Buat apapun Kalian komen aja di bawah Kira-kira kalian pengen tau apa nih Misalnya S-Mender udah pernah Motor gue udah pernah Mungkin Civic gue Mau 10 minute build Ada video dari dulu Gue udah simpen Komen aja di bawah Kalian mau yang mana Jadi Mungkin Cukup lah ya Jadi Pernah project Gak perlu panjang-panjang Takutnya kalian bosen Jadi Pantengin aja terus Mudah-mudahan konsep baru kita Dibagi ini Jadi kalian bisa tau gitu Jadi Kita bahas motor Bahas mobil Kita bahas semuanya Mudah-mudahan ada modif helikopter juga Kita ready Jadi Thank you for watching And be the best on earth See you guys Sub indo by broth3rmax